Beberapa waktu lalu, seekor anjing pemburu berjenis Malinois, Belgia, menyerang asisten rumah tangga presenter Bima Aryo. Peristiwaan asli terjadi di kediaman Bima di jalan langgara kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yayansa ART menderita luka serius akibat gigitan anjing. Sempat larikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Kasus serangan anjing hingga menewaskan korbannya ternyata cukup sering terjadi. 21 Agustus lalu, seorang bocah berusia 9 tahun di Detroit, Amerika diserang 3 ekor anjing pitbull saat bermain di sekitar rumah. Tragis, bocah bernama Emma Hernandez tewas akibat serangan brutal tersebut. Sejumlah saksi berupaya mengelamatkan si bocah dengan menembakkan pistol. Sayang, nyawa Emma tak dapat diselamatkan. Polisi mengamankan pemilik ketiga anjing pitbull. Sementara anjing-anjing tersebut dibawa ke Detroit Animal Care and Control untuk dievaluasi. Kemungkinan ketiganya akan disuntik mati. Pengawas kebun tewas setelah diserang sekor anjing Rottweiler bernama Tiger. Saat kejadian pria bernama Maniram ini bermaksud melepaskan ikatan Tiger. Hal ini sudah biasa yang lakukan setibanya ia di tempatnya bekerja. Tetapi tampaknya anjing tersebut langsung mengamuk dan menerkam Mani. Tak hanya sampai disitu, Tiger bahkan terlihat memakan bagian tubuh Maniram selama lebih dari satu jam. Polisi sampai terlalu takut untuk mendekat. 2017 lalu, dua ekor anjing pitbull menyerang pemiliknya hingga tewas. Padahal korban perempuan 22 tahun bernama Bethany Lynn Stevens telah merawat kedua anjing tersebut sejak mereka masih bayi. Perempuan asal Virginia Amerika tersebut ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Setelah dua hari menghilang, Usai memutuskan untuk mengajak kedua anjingnya berjalan-jalan. Saat ditemukan, dua ekor anjing milik Bethany tampak berada di dekat jasad majikannya. Kepandaian dan kesetiaan anjing membuatnya jadi salah satu hewan peliharaan favorit. Namun perlu diketahui, anjing juga memiliki karakter bermacam-macam. Salah satunya adalah karakter yang sangat protektif. Karakter ini identik sebagai anjing penjaga. Ras anjing penjaga sangat cocok dijadikan peliharaan jika Anda membutuhkan asisten penjaga rumah. Selain itu, ras anjing yang karakter ini juga dapat menjaga pemiliknya dari ancaman luar. Beberapa jenis anjing penjaga yang sering dijadikan peliharaan adalah Pitbull, Rottweiler, German Shepherd, Labrador Retriever, Boxer, Doberman, dan lain sebagainya. Anjing jenis Belgian Malinois milik Bima Aryo juga merupakan salah satu jenis anjing penjaga yang terkenal dominan dan sangat protektif. Sebetulnya anjing ini anjing enerjik, pintar, dan agresif. Kalau diajarin, cepat sekali pintar dan mengerti. Dan dari dua bulan saja, dia skill-nya sudah terbentuk, sudah kelihatan seperti apa yang anjing ini akan datang. Nah, kita pertama dari kecil, kita harus banyak bermain dengan dia, harus banyak pujian. Di atas dua-tiga bulan, kemudian kita harus banyak kasih materi pendidikan seperti ini nggak boleh, yang itu nggak boleh, itu di atas tiga bulan. Dari lima bulan ke enam bulan, itu materinya lebih banyak yang tidak boleh melanggar. Contohnya agresif, ya, agresif, menggigit sembarangan, apa yang harus kita suruh diam, ya harus diam. Menjaga barang, menjaga orang, dan sebagainya itu dari enam bulan ke atas itu sudah boleh diponis. Diponis arti kata boleh disentak, bukan dipukul. Mau tahu sepintar apa anjing ini? Tim on the spot mencoba langsung mengajaknya bermain bola. Lihat aja tuh, pemirsa. Dalam sekali tendangan, anjing Belgen Malinoa bisa menangkap bola dengan sempurna. Nggak cuma itu aja, Belgen Malinoa punya kemampuan lain yang juga hebat banget. Seperti membebaskan seseorang dari ikatan, dan juga memberi bantuan pernafasan. Wih, keren banget ya, pemirsa. Meski anjing merupakan hewan setia, perlu diingat bahwa anjing juga memiliki naluri pemburu. Mereka dilengkapi kemampuan untuk menyerang. The Center of Disease Control atau Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika menyatakan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 4,5 juta orang yang menjadi korban penyerangan anjing. Aksi tersebut tentu tidak terjadi begitu saja. Umumnya anjing akan menyerang manusia karena berbagai alasan. Di antaranya adalah rasa takut atau terancam, melindungi benda berharga, terluka, terlalu senang bermain, adanya anggota atau pendatang baru di rumah, insting ibu, serta karena korban berlari. Sebelum menyerang seseorang, anjingan memelihatkan tanda-tanda khusus. Yang paling sering adalah menggeram, menggonggong, diam di tempat dengan tenang, telinga tegak dan tertarik ke belakang, bulu kuduk berdiri, dan pupil mata dominan putih. Jika hal ini terjadi, Anda harus tetap tenang dan hindari berlari. Sebab berlari hanya akan membuat Anda menjadi sasaran buruan anjing tersebut. Saya lagi di jalan ini, terus saya ketemu sama anjing galak, itu yang harus saya lakukan. Pertama, kita jangan panik. Kedua, waspadalah setiap langkah. Ketiga, jangan lari. Kenapa lari? Karena lari itu mengundang kecurigaannya lebih mendalam. Nah, ini saya jalan, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa apabila kita tidak panik dan kita memandang positif bahwasannya kita tidak salah. Ini yang kita ambil positif, negatif. Kalau kita ketemu anjing yang agresif, kita lari, apa terjadi? Coba kita lihat. Dan satu lagi, seandainya kalau kita diserang, jangan sekali-sekali berontak dan menggoyangin kaki tangan atau teriak. Akan saya contohin bahwasannya apabila kena musibah, diserang atau digigit, kita harus diam. Diam seribu bahasa dan tidak boleh gerak. Akan anjingnya berhenti sendiri karena dia merasa dia menang. Kita lumpuh. Contohnya. Kenal Club, organisasi asal Inggris yang peduli terhadap kesehatan anjing mengungkapkan bahwa respon anjing sering didorong oleh cara manusia berperilaku saat berhadapan dengan anjing. Mereka menekankan pentingnya bersikap dengan anjing dan dapat berinteraksi dengan anjing. Perlu diingat bahwa semua anjing mampu menggigit dan juga bersikap baik. Oleh sebab itu, penting untuk melatih anjing sejak dini untuk mengurangi resiko perlaku buruk termasuk gigitan.